Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terbaik, terbaik, terbaik Ada pertandingan pidato rukun negara macam ini guys Wow, gila Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Chao Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Dan baru pertama saya akan mendengarkan video ini guys ya Wow, wow, wow Jadi disini ada namanya pertandingan pidato rukun negara Ini baru saya tahu sekarang Dan saya akan melihat dan menonton bersama teman-teman sekalian Silahkan komen apa menurut teman-teman apa yang disampaikan ini Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman Kepada Muhammad Razif Qasri Linknya di deskripsi Oh iya, saya ingatkan sekali lagi Jangan skip video ini karena video ini sangat-sangat menarik Benar-benar membuat kita akan menjadi lebih sadar lagi Oke, tanpa penama-lama Jom kita simak videonya Let's go Pertandingan akhir pidato Cubaan suara 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Cubaan suara 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Wow Bismillahirrahmanirrahim Tun Abdul Razak Pertana Menteri Malaysia yang kedua Pernah berkata Rahsia kesempurnaan rukun negara Ialah pada amalannya Tanpa pengamalan rukun negara Ia akan menjadi secebis dokumen yang tidak bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, dari awal saja pembukaan si Pink ini guys ya Langsung meremang ya Langsung meremang dengan pembawaannya yang spektakuler guys Kalau kita dengarkan lagi Jadi ada intonasi Ada ekspresi Disitu komplit banget Dan itu keren banget guys Rahsia kesempurnaan rukun negara Penekanan-penekanan dalam kalimat itu Sangat-sangat bagus sekali Kalau dalam ilmu teater ya Karena saya dulu adalah Masuk di teater Ketika SMA gitu ya guys ya Dan kita tahu bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar Maksudnya adalah ada penekanan intonasi dan juga mimik memuka yang memang keren banget ini Ialah pada amalannya Tanpa pengamalan rukun negara Ia akan menjadi Sejebis dokumen Yang tidak bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sayang buat negaraku tercinta Salam ulang tahun kelima puluh tiga rukun negara Oh ini juga keren Terima kasih peneraju acara Tuan yang terutama Yang dipertua negeri Melaka Tuan Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam Yang ambat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Bin Yusuf Ketua Menteri Melaka Dif-dif kehormat Panel juri yang teguh saksama Seterusnya warga Dewan Yang berpatriotisme tinggi Manusia sudah mula berseteru Bertelaga Bertelingkah Bersengketa Seawal kabil dan habil Dilahirkan ke dunia Bermula Perang Dunia Pertama 1914 yang mengorbankan 25 juta nyawa Konflik berkauma di Kalimantan Indonesia Antara kaum Dayak dan Madura Pada 2001 Semuanya membawa dogma Yang sama Jika manusia hidup tanpa prinsip dan falsafah Berajakan nafsu Bertuankan amarah Maka pengakhirannya Berpecahan dan hancurlah Sesebuah bangsa Dan negara Justeru Ayuh kita hayati Mari bicara yang berbunyi Lima prinsip Rukun negara Hadirin Sekalian Berdasarkan Kamus Dewan Edisi keempat Prinsip merujuk kepada Dasar atau pegangan Manakala Definisi rukun negara Bermaksud Ideologi negara Yang dirumuskan Sebagai norma hidup Bagi mencapai konsensus baru Dan perpaduan nasional Lalu Saya simpulkan Frasa Lima prinsip Rukun negara Bermaksud Falsafah negara Malaysia Yang mendukung Lima prinsip penting Iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan kesusilaan Hadirin sekalian Hayatilah prinsip pertama Rukun negara Kepercayaan kepada Tuhan Tonggak keharmonian Tuncak Perpadar bangsa Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 Rusuhan Kaum berdarah Paling malang Dalam sejarah negara Jangan kita ulang Nantijahnya 196 Nyawa melayang Lantas Majlis Perundangan Negara Dicanang Pada 29 Januari 1970 Untuk Meredah Petualang Muncullah Wira-wira Penyelamat Terbilang Iaitu Tun Dr. Ismail Bin Datuk Abdul Rahman Mendiang Tun Tan Siusin Dan mendiang Tun Viti Sambatan Walaupun Belianan Bangsa Dan agama Tetapi mereka Sepakat Membetul Rukun negara Dan mengangkat Prinsip Kepercayaan kepada Tuhan Sebagai tonggak utama Kerana Prinsip inilah Yang menjadi asas prima Keharmonia kaum dan agama Di negara kita Malaysia Yang tercinta Hadirin Sekalian Prinsip kedua Rukun negara Kita perhalusi Kesetiaan kepada Raja dan negara Diperkasa Rakyat sejahtera Kedaulatan Terpelihara Kerana Kesetiaan kepada Raja dan negara Seramai 25 orang Anggota polis Berkorban nyawa Menentang 185 orang Pengganas Komunis Di Bukit Kepung Jangan kita lupa Kerana Kesetiaan kepada Raja dan negara Lepsen Adna sanggup Bertempur Bermati-matian Menggempur Mempertahankan Pematang pasir panjang Daripada tentera Jepun Pada 4 Februari 1942 Namun Akhirnya Beliau Bermadidara Penuh Permarwah Dengan jasadnya Belum bermerah Lehernya Dikelar parah Innalillah Tetapi Hari ini Mengapa Anak-anak Generasi Pewaris Kepimpinan negara Bersikap Seperti Kacang Lupakan kulit Ibarat Terlunjuk lurus Kelingking berkait Mereka Langtang Ralid Mempersoalkan Begitu Jelek Mengkritik Institusi Raja Dan negara Hingga Raja Pemaisuri Agung Tunku Hajar Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Berduka Cita Lantas Menutup Ekon Media Sosialnya Hadirnya Sekalian Menyusukini Prinsip ketiga Kelihuran Perlembagaan Dihormati Rakyat Harmoni Pasti Medani Menurut World Happiness Report 2017 Hingga 2019 Malaysia Adalah Antara Negara Yang Paling Bahagia Daripada 195 Negara Di Dunia Bermula Dengan Kepimpinan Perdana Menteri Pertama Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj 1962 Kini Perdana Menteri Malaysia Ke-10 Datuk Sri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan Terus Berjaya Mendidik Masyarakat Untuk Menghormati Kemuliaan Perlembagaan Hak Masyarakat Berbilang Bangsa Dalam Bidang Pendidikan Agama Dan Ekonomi Sentiasa Dijaga Melalui Dasar Ekonomi Baharu 1971 Kini Muncul Paket Ransangan Ekonomi Perhatian Rakyat Yang Bernilai 250 Bilion Ringgit Untuk Membantu Semua Rakyat Yang Terkesan Dengan Covid-19 Impaknya Keharmonian Negara Terus Terpelihara Rakyat Sejahtera Negara Madan Hadirin Sekalian Prinsip Keempat Rukun Negara Kita Teliti Kedaulatan Undang-Undang Dipelihara Kunci Negara Sejahtera Pramudia Anantatawer Penulis terkenal Indonesia Dalam Bekilannya The Wisdom Of Pramudia Anantatawer Menegaskan Tiada Sesiapapun Kedudukannya Lebih tinggi Daripada Undang-Undang Mari kita Mengambil Iktibar Kegagalan Rampasan Kuasa Ditudi Pada Tahun 2016 Tragedi Pembataian Kemanusiaan Selama Seratus Hari Intipatinya Apabila Kedaulatan Undang-Undang Dicabul Dan Dipijak Maka Keharmonian Tidak Akan Timbul Sebaliknya Kesejahteraan Akan Rosak Negara Akan Bergolak Hadirin Sekalian Menyusukini Prisip terakhir Kesempanan Dan Kesusilaan Teras Perpandu Bangsa Kitalah Penentunya Semasa Melancarkan Ulang tahun Kelima Puluh Rukun Negara Pada 9 Julai 2020 Perdana Menteri Mengungkapkan Kata-kata Dengan izin It is Unmallation To be rude Jika kita Bertata Tusila Pastinya Kitalah Masyarakat Yang Seiyah Sekata Dan Bersatu Padu Di dunia Hari ini Sekalian Jika kita Benar-benar Mau hidup Sebagai Satu Keluarga Yang Berbombukan Malaysia Maka Kita Mesti Bertaut Ikhlas Mengamalkan Lima Prinsip Rukun Negara Tuntasnya Ayo kita Hayati Dan Mengamalkan Lima Prinsip Rukun Negara Sekian Terima kasih Gila Keren Banget Ini Juhan Kategori Sekolah Menengah Pertandingan Pidato Rukun Negara Peringkat Kebangsaan 2023 Dan Kalau kita Lihat Kalau kita Dengar Apa yang Disampaikan Sangat Masuk Sekali Dibawalah Koronologi Di mana Ada Pertumbuhan Darah Dan lain Sebagainya Baru Disitu Dimasukkan Kepada Rukun Negara Dan Intonasi Oh Mimik Wajah Atau Bisa Dikatakan Ekspresi Wajahnya Sangat Dapat Sekali Dan ada Penekanan Ketika Dia ingin Menyampaikan Sesuatu Yang penting Dia akan Melantangkan Suara Tapi ketika Istilahnya Ingin Menasehati Dia akan Mengatakan Hadirin Sekalian Di mana Letak Kejahatan Di mana Letak Keadilan Seperti itu Di mana Disitu Kita Mempertanyakan Kita bisa Melihat Intonasi Intonasi Disitu Sehingga Orang Yang mendengar Lebih Menghayati Dan Lebih Mendengarkan Lagi Apa yang Akan Disampaikan Ini Keren Keren Asli Keren 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 Adik Adik Ini Adik Lebih Tua Pasti Adik Adik Berdua Terbaik Memang Intonasi Daripada Pembawaannya Keren Asli Keren 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 Ada Ternyata Kaya Gini Di Malaysia Saya Baru Tahu Keren Keren Nah Itu Dulu Videonya Gimana Menurut Teman Teman Sekalian Silahkan Komen Di Bawah Mau Lanjut Nggak React Karena Disini Banyak Lagi Peserta Peserta Lain Saya Juga Pengen Dengar Daripada Peserta Peserta Lain Kalau Teman Suka Dan Video Ini Tembus Ke 5000 View Sampai Lebih Like Nya Juga 500 Oke Kita Akan Lanjut Oke Itu Dulu Videonya Terima Kasih Dari Sampai Selesai Apabila Selamat Tama Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh